Intro Selepas belusukan dengan mengendarai becak motor atau bentor, Jarod Saiful Hidayat mengunjungi acara Rak Kercapsu DPC-PDI Perjuangan Kota Tanjung Balai. Pasangan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 itu dihadapan para relawan, senior partai dan kader partai mengatakan bahwa Kota Tanjung Balai merupakan sebagai wilayah terdepan di Sumatera Utara yang berhadapan langsung dengan Malaysia. Oleh karena itu perlu dibangun dan dipercantik agar tidak kalah dengan negara Malaysia. Jarod juga mengatakan alasannya untuk maju bersama dengan Sihar Sitoru sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara karena ingin membangun SDM masyarakat Sumatera Utara agar lebih maju dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Mantan Wali Kota Tanjung Balai Tamrin Munte yang juga turut hadir mengatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang pasangan nomor urut 2 akan keluar menjadi pemenang dengan mengalahkan pasangan calon lainnya. Sedangkan acara Raker Capsu itu juga dirangkai dengan penyerahan kartu tanda anggota untuk Tamrin Munte oleh calon gubernur Sumatera Utara, Jarod Saipul Hidayat. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!